Perkenalkan, nama saya Anggara Testopan dari kelas 11.5 ingin menyampaikan praktikum dipusi dan osmosis dengan menggunakan kentang dan tekcelung. Dipusi merupakan pergerakan atau perpindahan partikel atau molekul suatu zat dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah, baik melewati membran maupun tidak. Sedangkan osmosis merupakan proses perpindahan molekul-molekul zat pelarut, terutama air, dari tempat yang berkonsentrasi rendah ke tempat yang berkonsentrasi lebih tinggi dengan melewati serat atau membran selektif permeable. Untuk praktikum dipusi, alat dan bahan yang digunakan yaitu 2 kantung teh celup, 2 gelas plastik atau kaca yang diisi dengan air panas dan dingin masing-masing dimasukkan dalam wadah. Kita masukkan teh celup dalam masing-masing wadah, pertama gelas yang diisi air dingin dan yang kedua diisi air panas. Selanjutnya kita pasang timer selama 15 menit, lalu kita lihat dan catat apakah ada perubahan antara gelas yang pertama dan yang kedua. Pada menit pertama, air di gelas A masih putih bening dan gelas B air mulai kemerahan. Pada menit kelima, air gelas A mulai kekuningan dan air gelas B mulai merah kecoklatan. Setelah 15 menit, kita dapat melihat perbedaan antara gelas yang pertama dan yang kedua. Pada gelas pertama, proses dipusinya sangat lambat dibandingkan dengan gelas yang kedua dan perubahan warnanya pun tidak sepekat gelas kedua yang berisi air panas dan untuk warnanya airnya coklat muda. Pada gelas kedua, yang diisikan air panas terjadi perubahan atau proses dipusi yang sangat cepat akibat dari suhu air yang tinggi. Warnanya pun coklat tua kemerahan dan lebih pekat dibandingkan gelas yang pertama. Kesimpulannya, suhu berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak. Sebagai buktinya, teh celup yang diselupkan dalam air panas akan semakin cepat terjadi perubahan warna dalam airnya. Dan perubahan warnanya pun sangat pekat. Semakin tinggi suhu, maka proses dipusi semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah suhu, maka kecepatan proses dipusinya semakin lambat. Selanjutnya, untuk praktikum kosmosis. Alat dan bahan yang digunakan yaitu mistar atau penggaris, gelas plastik atau kaca benih, dan air biasa yang sudah kita masukkan ke dalam wadah. Dua potong kentang panjangnya 5 cm, garam secukupnya. Pertama, kita ukur dulu masing-masing kentang untuk membuktikan panjangnya. Setelah itu, masukkan 4 cm makan garam ke dalam salah satu wadah untuk membuat larutan garam. Terus yang kedua, kita biarkan saja. Selanjutnya, masukkan masing-masing satu potong kentang ke dalam wadah. Kemudian, tunggu dan pasang timer selama 30 menit, dan kita lihat serta amati bagaimana perubahan yang terjadi antara kedua buah kentang tersebut. Setelah 30 menit direndam, kita angkat. Pada kentang yang direndam selama 30 menit, di dalam air garam mengalami perubahan warna, yakni mulai kuning ke coklatan. Lalu terjadi juga perubahan panjang, yakni mengalami penyusutan dari sebelumnya 5 cm, sekarang menjadi 4,7 cm saja. Pada kentang yang direndam pada air biasa selama 30 menit, terjadi perubahan warna menjadi sedikit lebih putih, dan perubahan panjang, yakni bertambah panjang namun tidak signifikan menjadi 5,1 cm dari sebelumnya 5 cm. Lalu selanjutnya adalah teksturnya. Kentang yang direndam dalam larutan garam, teksturnya lentur dan tidak mudah patah. Sedangkan kentang yang direndam pada air biasa, teksturnya lebih keras dan mudah patah. Terlihat perbedaan ukuran yang direndam pada air garam dan air biasa. Ini adalah perbedaan tekstur kentang yang direndam di air garam ketika ditekan. Teksturnya lentur dan kentang yang direndam di air biasa teksturnya lebih keras. Kesimpulannya, kentang yang dimasukkan dalam larutan garam mengalami penyusutan dan terjadinya perubahan tekstur pada kentang yang awalnya keras menjadi lunak. Hal ini dikarenakan H2O di sekitar sel kentang lebih sedikit dibandingkan di dalam kentang dan mengaktifatkan sel kentang harus mengeluarkan H2O. Sehingga terjadinya pengerutan sel karena kentang kehilangan air dalam sel-selnya sehingga sel kentang mengalami penyusutan.